Kini akhirnya terungkap, saksi kunci kini bebas dari tuduhan, siapa sebenarnya dalam kasus Subang. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Fakta terbaru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang telah memasuki bulan keempat sejak terjadi tanggal 18 Desember 2021. Fakta terbaru itu adalah Yoris dan Danu pernah disumpah terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hal ini serupa dengan Yosef yang beberapa waktu lalupun bahkan telah disumpah sebanyak tiga kali dengan Al-Quran. Dikutip Des Jabar menyebutkan, fakta baru tersebut mengenai Yoris dan Danu yang disebut-sebut sudah disumpah saat menemui kuasa hukum mereka pertama kali. Waktu itu juga Danu dan Yoris itu ditanya, disumpah juga sama Bang Taufan. Menanyakan tentang kebenarannya seperti apa. Yoris dan Danu juga bersumpah menurut keyakinan dan agamanya, bahwa mereka tidak melakukan apa yang dituduhkan. Terungkap bahwa telah menanyakan kepada Yoris dan Danu terkait apakah ada hal yang dirahasiakan dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Yoris dan Danu menjawab dengan jawaban yang sama dengan jawaban yang Yoris dan Danu berikan kepada kuasa hukum mereka. Sumpah Yosef kata kuasa hukum, Rohman Hidayat muncul setelah kliennya siap disumpah dengan Al-Quran, dia dengan tegas mengatakan bukan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang dan siap dicabut nyawanya saat itu juga. Pertama dari sisi alibinya memang bagus, yang penting jangan sampai ada sidik jari di tubuh korban, tutur Rohman. Lalu siapakah pelaku kasus Subang? Mungkinkah mimin istri kedua Yosef, atau justru otak dan dalangnya adalah orang di luar dugaan selama ini? Selain itu, Rohman mengakui pernah iseng saat dia ngopi dengan Yosef di sebuah warung kopi dekat SPBU di Jalan Cagak, Subang, dia menawarkan maukah disumpah dengan Al-Quran di Musola yang ada di dekat tempat di situ. Saya tidak melakukan dan tidak pernah menyuruh orang, sampai disumpah tiga kali pakai Al-Quran, tegas Yosef. Dengan begini dapat disimpulkan, Yosef, Danu dan Yoris pernah disumpah soal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang.